Tercatat ada puluhan jadwal penerbangan di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara yang dibatalkan. Pembatalan penerbangan dengan tujuan domestik ini diduga dampak dari sepinya penumpang karena mahalnya harga tiket pesawat. 84 penerbangan yang dibatalkan dari Bandara Kuala Namu ini umumnya merupakan penerbangan domestik dan paling banyak dengan tujuan Kuala Namu, Jakarta. Pembatalan penerbangan diduga merupakan dampak dari mahalnya harga tiket yang membuat banyak warga beralih ke moda transportasi lain untuk pepergian. Meskipun belum lama ini pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perhubungan menyebutkan tiket pesawat akan turun pada kisaran 12 hingga 16 persen, namun harga tiket di Bandara Kuala Namu masih terbilang tinggi. Junior Manager Airport Duti Kuala Namu, Joko Umbaran menyebutkan 84 penerbangan yang batal terbang di Bandara Kuala Namu merupakan penerbangan dari jam 5 pagi hingga jam 10 malam. Namun pihak Bandara Kuala Namu menyebutkan pembatalan penerbangan bukan karena sepinya penumpang, melainkan karena kendala operasional. Terima kasih telah menonton!